Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu, karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, Apa yang harus ku minta? Jawab ibunya, kepala Yohanes membaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada Raja dan meminta, Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes membaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati Raja, Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, Ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah, Supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, Dan gadis itu pun memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, Mereka datang dan mengambil mayatnya, Lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, Pernahkah kita merindukan kematian? Ina, pernah merindukan kematian. Saya rasa kita yang sehat-sehat ini tidak merindukan kematian. Kalau Oma, merindukan. Kalau sudah tua, pasti merindukan kematian. Kenapa? Prinsipnya, lebih baik cepat-cepat mati daripada hidup menderita ya? Oh, tidak juga. Tapi, Bapak Ibu, dengan kita beriman, Kita perlu punya kerinduan akan kematian, Karena kita semua pasti mati. Yang tidak pasti itu, kita tidak tahu caranya kita mati. Tadi saya sempat bertanya sedikit, Bagaimana ini beliau meninggal? Lalu, jawabannya, Dia meninggal dengan tiba-tiba dan tidak pernah disangka. Entah pulang dari mana begitu, Dengan mobil, tiba-tiba di dalam mobil, Dia mati di situ. Mungkin, dia sendiri, Tahu lah, Kapan dan bagaimana caranya ia mati, Tetapi orang lain tidak tahu, Caranya ia akan mati. Demikian juga, Dengan Yohanes Pembaptis yang kita peringati pada hari ini. Mungkin juga, Yohanes tidak pernah membayangkan, Bahwa dia akan mati dengan cara dipenggal kepalanya, Di dalam penjara. Tapi itu kenyataan yang harus dia alami. Maka, Ada satu seorang filsuf, Namanya Gabriel Marcel, Ketika mamanya meninggal saat dia masih kecil, Dia selalu merefleksikan, Karena dia merasa kehilangan cinta seorang mama, Setelah dia hidup. Maka, Karena dia seorang filsuf dan pemikir, Setelah dia berefleksi, Dia kemudian menemukan bahwa, Manusia itu lahir untuk mati. Jadi, begitu manusia lahir, Ia sebenarnya harus sudah siap untuk mati. Tapi, Kematian bukanlah akhir dari segala galanya, Karena walaupun badan manusia itu mati, Cinta tidak pernah mati. Nah, Bapak Ibu, Gajah mati meninggalkan gading, Manusia mati meninggalkan apa? Kenangan. Maka yang paling penting dalam hidup, Adalah menciptakan banyak kenangan, Sehingga mau mati kapanpun, No problem. Kita boleh hidup lama, Umur berpuluh-puluh tahun, Tapi kalau tidak punya banyak kenangan dalam hidup, Kita mati seperti, Seperti apa? Seperti kerbau, Mati tidak ada kesan. Maka kenapa kemudian ada lagu, Hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani. Supaya semakin banyak kita melayani, Kita semakin banyak menjumpai orang, Dan orang-orang yang kita jumpai, Ketika kita mati mendadak, Pasti banyak bercerita tentang kenangan berada bersama kita. Jadi, jangan terlalu seterus hidup sendiri, Bekerja untuk diri sendiri, Banyak-banyak mengumpulkan harta dan kekayaan. Karena tahu, Yang paling praktis, Kalau kita mati, Kita boleh punya mobil bagus, Kita boleh punya rumah bagus, Bukan dia yang memberitakan kepada orang, Bahwa kalau kita mati. Tapi, Sesama. Kita boleh punya banyak tanah, Boleh banyak simpanan. Ketika kita mati, Yang datang berdoa, Bukan simpanan-simpanan dan kekayaan itu, Tapi teman-teman di KBG. Belum lagi, Siapa yang bercerita tentang kebaikan kita? Orang yang pernah merasakan kebaikan kita. Bukan barang yang kepadanya kita banyak mendekatkan diri. Jadi, sebenarnya investasi terbaik dalam hidup adalah, Banyak bergaul, Banyak berbuat baik, Banyak melayani. Mau mati kapan saja itu bukan soal, Karena mati itu bukan soal berapa lama, Dan usia berapa. Tapi apa yang sudah kita lakukan selama hidup. Sehingga tadi saya bilang, Kita itu perlu punya kerinduan untuk mati. Dan hari ini, Kenapa tadi saya bilang, Saya bawa jubah yang, Kasula yang merah. Karena biasanya kalau misal orang mati, Pakai kasula ungu. Atau putih. Kemarin waktu saya pergi, Misal di Narmada, Opa siapkan kasula ungu. Saya ganti pakai putih. Kenapa? Jangan terus berkabung. Yesus cuma mati tiga hari, Setelah itu mulia. Kita juga kalau ada kematian, Jangan dibuat sedemikian, Supaya berkabung terus, Berduka terus. Karena kematian itu jalan menuju kemuliaan. Yang paling penting adalah, Memaknai kematian, Supaya walaupun orang mati, Kenangannya tetap hidup. Itulah yang perlu kita lakukan. Maka tadi saya bilang, Dengan saya memakai kasula ini, Saya mau mengajak kita, Untuk memaknai kematian itu sebagai martir. Saksi untuk menunjukkan kepada kita, Bahwa kita semua akan mati, Dan kita tidak tahu caranya kita mati. Ada yang lewat sakit yang panjang, Ada yang tiba-tiba seperti, Almarhum Antonius. Tidak apa-apa. Mau mati kapan dan dengan cara apapun, Yang paling pasti adalah, Jangan lupa hidup untuk menginvestasi surga. Itu pesan paling penting. Dan kemarin saya rasa, Kita sudah mendengar ketika kita, Merayakan misa untuk mamanya koleksi. Saya mengatakan bahwa, Jadi katolik itu salah satu, Keistimewaan dan kebangkannya adalah, Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, Tapi justru pintu yang membuka, Kita lebih dekat dengan Allah, Dalam hidup abadi. Yang penting syaratnya, Selalu stay on dan stand by, Bersama Kristus. Dan cara terbaik, Untuk selalu hidup dalam dan bersama Kristus, Jadi orang katolik, Yang following bukan followers. Artinya jadi katolik, Satu kali 24 jam, Bukan musiman. Jangan tunggu anak baptis, Atau cucu baptis, Baru ke gereja. Jangan tunggu mau nikah, Baru ke gereja. Atau bahkan tunggu mati, Baru kita tahu dia katolik. Itu tidak bisa. Harus menjadi katolik, Satu kali 24 jam. Artinya, Dengan kita menjadi katolik, Satu kali 24 jam, Kita tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam kita, Dan sering saya mengatakan, Jangan mengabaikan Nisha. Karena itu adalah saat terbaik, Kita betul lebih dalam bersatu dengan Tuhan, Kita santap tubuh dan darahnya, Kita santap sabdanya, Dengan demikian, Yesus masuk di dalam diri kita, Kita tinggal di dalam diri Yesus, Dan kita selalu berjalan bersama Yesus. Seperti Romo Emanuel kan. Emanuel itu kan, Alah beserta kita. Kemudian, Ada lagi moto, Aku tidak seorang diri. Nah, lengkap sudah. Apalagi yang ditakutin. Sehingga kalau saya pribadi, Saya tidak pernah takut mati. Yang saya takutin, Malah orang menangis, Kalau saya mati mendadak. Itu yang saya takutin. Karena membayangkan perasaan orang, Tiba-tiba kita mati mendadak, Oh, lebih susah. Tapi kan, Kita yang mati tidak tahu. Jadi yang paling penting, Jangan lupa rindu untuk mati, Dan jangan lupa percaya, Bahwa kapan saja kita mati, Kita percaya kita akan kembali Untuk tinggal dan hidup bersama Allah. Nah, inilah pentingnya iman. Supaya kita tidak takut mati, Dan kita selalu siap Untuk mau mati kapan saja. Ada satu orang pastor, Tua, Waktu kami retret, Diceritakan oleh salah satu pastor Yang jadi provinsial. Jadi orang tua ini, Sudah lama sakit, Dan memang sudah mau mati. Satu kali dia panggil provinsialnya, Untuk doa penyerahan terakhir, Di rumah sakit. Datanglah provinsial ini, Untuk bertemu. Jadi dia sudah siap dengan minyak suci, Dengan bekal suci, Dengan doa penyerahan. Ternyata, Begitu dia sudah sampai di rumah sakit, Apa pastor tua ini bilang, Ini uang, Kau pergi beli dua botol bir. Dia pergi beli dua botol bir. Begitu sudah datang, Dia bilang, Satu untuk kau, Satu untuk saya, Mari kita rayakan saat kematian saya. Ngeri ya? Jadi kalau orang beriman, Dia tidak akan takut mati. Apalagi kita punya Yesus, Yang kita takutin, Jangan sampai kita mati, Dan tidak kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita mati, Yesus malah sedang jauh dari kita. Ya omah ya, Makanya omah sudah dua kali, Misah hari ini ya, Seking takutnya mati, Tidak dalam Yesus ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Bukan berarti bahwa, Ayo mari kita sama-sama merindukan kematian. Bukan, itu haknya Tuhan. Tapi kita, Mumpung masih hidup, Mumpung masih hidup, Pakai hidup itu sebagai kesempatan untuk melayani, Biar kita jadi berkat dan rahmat untuk sesama, Dan segala macam bentuk investasi pelayanan kita, Menjadi investasi-investasi terbaik, Untuk kemudian mau mati kapan dan dimanapun, Kita pasti masuk surga. Ingat, waktu Yesus mengutus para murid, Mereka kemudian sukses memartakan indil, Menyembuhkan orang sakit, Mengusir setan. Begitu mereka kembali, Mereka lapor kepada Yesus, Guru kami sudah sukses, Setan-setan semua kami taklukan, Orang sakit kami sembuhkan, Oi pokoknya kami sukses. Yesus bilang apa? Ingat, Pak Uki. Ada yang ingat? Yesus bilang apa? Oke, kamu bangga karena kesuksesan itu baik, Tetapi yang lebih penting, Karena perbuatan baik itu, Namamu terdaftar di surga. Nah ini kata kunci, Karena perbuatan baik itu, Namamu terdaftar di surga. Sehingga mau mati kapan saja, Sudah ada nama di surga. Selamat berbahagia di pangkuan Allah, Untuk Almarhum Antonius Dwi Ananto, Semoga iman dan perbuatan baiknya, Menjadi investasi terbaik, Untuk boleh dia menikmati sukacita abadi di surga, Dan di hadapan Allah, Menjadi pendoa untuk istri, Anak-anak, Seluruh keluarga, Juga kita semua yang masih bersiarah di dunia ini. Semoga di sana, Bertemu kembali dengan Santu Yohanes Pembaktis, Yang bapaknya kita peringati hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin.